Intro Kita belajar di tema IPA Mata pembuatan pelajaran IPA di KD 3.7 Menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya Serta KD yang KI 4.7 Yaitu membuat model sistem tata surya Nah teman-teman bisa lihat disini Disini ada penjelasan ya Berkait galaksi Bima Sakti Apa itu galaksi Bima Sakti? Galaksi Bima Sakti adalah galaksi dimana bumi berada Yang memiliki keunikan Yaitu bintang bertebaran di langit Seperti susu yang terjecer Nah galaksi ini berbentuk seperti spiral Yang dapat kita samakan dengan lingkaran obat nyamuk Jika dilihat dari atas Dan seperti gasing jika dilihat dari samping Nah galaksi ini tidak sebunder lingkaran Tetapi berbentuk elips Ini adalah galaksi dimana bumi berada Namanya galaksi Bima Sakti Nah selanjutnya teman-teman Bisa lihat ya Nah disini teman-teman Dalam tata surya itu ada yang namanya planet Tata surya itu apa sih sebelumnya teman-teman Teman-teman bisa lihat juga ya Di buku paket halaman 13 Tata surya itu kan terdiri atas planet-planet Yang mengelilingi matahari Nah sekarang dimaksud planet itu apa? Planet adalah benda langit Yang mengelilingi suatu bintang Dengarkan ya Planet adalah benda langit yang mengelilingi suatu bintang Dengan lintasan dan kecepatan tertentu Contohnya adalah bumi Bumi salah satu planet Dia beredar mengitari matahari Nah pada awalnya itu dikenal sembilan planet teman-teman Anebius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto Namun pada tanggal 26 Agustus 2006 Para planet, para ilmuwan Setakat menetapkan untuk mengeluarkan planet Pluto Atau planet kerdil dari tata surya Kenapa dikeluarkan? Karena dia tidak tubuh berkembang Bahkan dia semakin hancur Nah planet-planet ini teman-teman nih Planet-planet ini yang dalam galaksi tadi Galaksi 5 sati yang berbentuk seperti Obat nyamuk atau gasing dari samping Dia itu beredar mengelilingi matahari Dengan arah berlawanan perputaran jarum jam Jadi kan kalau jarum jam itu kan Dari kanan ke kiri ya nih Dia mengelilingi matahari dari kanan ke kiri ya kan Tapi kalau planet-planet ini semua berlawanan Jadi dari kiri ke kanan Dari kiri ke kanan berlawanan Nah namun ada satu planet Yang tetap perputaran itu Seperti perputaran arah jarum jam Yaitu planet Venus Seperti apa ya planet Venus Nanti kita bahas Nah perhatikan baik-baik Nah masing-masing planet itu beredar Melalui lintasan tertentu Berbentuk elips yang disebut orbit Jadi dia itu masing-masing planet ini beredar disini Dengan lintasan tertentu Ini planet Nepturius yang pertama Yang kedua planet Venus Yang ketiga planet bumi yang berwarna biru Ini teman-teman Nah ini dia beredar Ada lintasannya Ya Dalam satu orbit Ya Bentuk dalam lintasannya Terus Perputaran planet Mengelilingi matahari Dalam satu putaran Disebut revolusi Jadi planet ini berputar Mengelilingi matahari Nah satu putarannya itu disebut Dengan revolusi Jadi bukan Dalam artian revolusi yang Seperti perang Ini berbeda ya Ini revolusi dalam IPA Atau konteks disini Maksudnya Perputaran planet Planet mengelilingi matahari Dalam satu putaran Disebut dengan revolusi Nanti akan dibahas planet satu demi satu Teman-teman sudah harus tahu yang disebut dengan revolusi Terus Waktu yang diperlukan planet Untuk melakukan satu kali revolusi Disebut Kalah rotasi Nah Kan tadi planet berputar mengelilingi matahari Dengan satu lintasan disebut revolusi Nah waktu yang dibutuhkan sebuah planet Untuk berputar dalam satu kali Disebut kalah rotasi Nah ini kalah rotasi Nanti banyak sekali dibahas Setiap planet memiliki kalah rotasi yang berbeda Nah kebanyakan planet Tadi seperti sudah Misri ya jelaskan Kebanyakan planet kan berotasi Dengan arah berlawanan jarum jam Dari kiri Dari Dari Kiri ya Dari Dari kanan ke kiri Berlawanan arah dengan jarum jam Tapi ada planet yang searah dengan jarum jam Yaitu planet Venus Oke kita bahas selanjutnya Yang pertama Pengelompokan planet Yang pertama Berdasarkan kedudukan bumi sebagai pembatas Dikenal dengan planet inferior Yaitu planet yang orbitnya sebelah dalam bumi Dan planet superior Planet yang orbitnya sebelah luar bumi Yang kedua Pengelompokan planet yang kedua Yaitu berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas Dikenal planet dalam Atau orbitnya terletak sebelah dalam asteroid Yaitu Mercurius Venus Bumi Mars Dan planet luar Di sebelah lintasan luar asteroid Apa sih asteroid? Nanti kita bahas ya Terus pengelompokan planet yang ketiga Berdasarkan komposisi penyusunnya Dikenal planet terrestrial Yang bahan penyusunnya mirip bumi Dan planet Jovian Yang bahan penyusunnya mirip Jupiter Baik kita bahas planet satu demi satu Yang pertama yaitu planet Mercurius Nah ini teman-teman mungkin sedang melihat ya Planet Mercurius itu Dia planet yang terdekat dengan matahari Dan memiliki kala revolusi tercepat dalam tata surya Tadi sudah dibahas kala revolusi itu apa Jadi perputaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi Terus kala revolusinya itu apa? Nah berarti dia memiliki perputarannya tercepat Paling cepat itu planet Mercurius Dia paling cepat mengelilingi matahari Orbit Mercurius itu berbentuk elips Sehingga jarak Mercurius ke matahari berubah-ubah Nah di angkasa teman-teman Mercurius kadang-kadang tampak bersinar Paling jelas pada waktu senjak Atau menjelang pagi jika dilihat dari bumi Oke sekarang teman-teman lihat Mercurius itu memiliki diameter ekuator 4878 km Nah jarak rata-rata kematahari 58 juta km Nah kala rotasi tadi sudah dibahas ya Kala rotasi Ya dimana perputaran planet ya Planet tersebut menuju ke matahari Waktu yang dibutuhkan maaf Kala rotasi itu waktu yang dibutuhkan Dalam sekali putaran planet mengelilingi matahari Namanya kala rotasi Nah kala rotasi dibutuhkan 58,65 hari untuk Mercurius Sedangkan kala revolusi Kala revolusi adalah perputaran planet Mengelilingi matahari itu namanya Dalam satu orbit disebut kala revolusi Dia membutuhkan 88 hari Terus suhu permukaan planet Mercurius itu Dia cenderung panas Kalau dingin dia mencapai 170 derajat Hingga panasnya itu 400 derajat Karena dia planet yang dekat dengan matahari Jadi wajar kalau panas Nah dia tidak memiliki satelit Nah pada tahun 1974 Pesawat ruang angkasa Amerika Serikat Marinir 10 Berhasil mendekati Mercurius Dan terlihat permukaannya itu Ternyata Mercurius penuh dengan kawah Berbatu dan berdebu Dia berbatu dan berdebu-debu seperti bulan Nah kawah itu terbentuk Akibat kejatuhan meteorit besar Baik kita berlanjut ke planet yang kedua Yaitu planet Venus Nah planet Venus Tidak tampak seolah Memacarkan cahaya yang Planet Venus itu tampak ya Seperti seolah memacarkan cahaya Yang sangat cemerlang Oleh karena itu Planet Venus disebut dengan Bintang Kejora Nah ini sering disebut ya Dengan bintang Kejora Nah teman-teman lihat Venus itu kadang-kadang tampak Di sebelah timur Sebelum matahari terbit Sehingga planet ini disebut juga Bintang Senja Atau bintang Barat Nah diameter Venus Diameternya Venus Hampir sama dengan Bumi Nah Venus merupakan Satu-satunya planet Yang berotasi searah dengan jarum jam Dari timur ke barat Atau dari kanan ke kiri Nah dia hanya P Venus ya teman-teman ya Ya selanjutnya Planet Venus ini ya Memiliki atmosfer yang selalu berawan Atmosfernya selalu berawan Sehingga sulit mengetahui sifat permukaannya Dengan atmosfer yang tersusun dari 96 karbon dioksida 3 per 4 nitrogen 3,4% nitrogen Dan 0,1% uap air Dan sisanya berupa gas Kenapa dia berwarna merah? Karena dia 96% itu karbon dioksida teman-teman Maka cenderung berwarna merah Nah seperti ini teman-teman ya Terus diameter akuatornya itu 21.102 km Dengan jarak rata-rata ke matahari 108 juta kilometer Dan kala rotasi yang dibutuhkan Tadi perputaran planet ini sampai ke matahari Membutuhkan waktu 243 hari Dengan kala revolusinya 225 hari Jadi satu kali putaran itu 225 hari Terus suhu permukaannya itu 450 sampai 480 derajat celcius Dengan jumlah satelit Dengan planet Venus itu tidak memiliki satelit Nah teman-teman Kita berlanjut lagi Kalau teman-teman lihat deh Untuk planet Venus itu Dia memiliki kala rotasi dan kala revolusi Yang tidak terlalu menonjol ya teman-teman Dia hampir menyerupai bumi Karena dia juga diameternya Kurang lebih mendekati diameter dengan bumi Itu planet Venus Oke selanjutnya bumi ya teman-teman Nah ini tempat yang kita tinggali Bumi merupakan satu-satunya planet Yang memiliki atmosfer Hanya bumi ya teman-teman ya Memiliki atmosfer yang memungkinkan suhu Dan memungkinkan adanya kehidupan Tadi di Venus ada atmosfer ada Tapi dia cenderung didominasi oleh karbon dioksida Sehingga dia tidak ada oksigen di dalamnya ya Dan bumi diselimuti oleh atmosfer Yang terdiri atas gas nitrogen Oksigen 78% Oksigen 21% Serta argon oksigen Dan karbon dioksida Serta helium 1% Nah atmosfer bumi disini Luar biasa ya Keistimewaannya dia itu Melindungi bumi dari bumi Dari bahaya sinar ultraviolet Dan sinar-sinar radioaktif lainnya Serta tabrakan dengan benda-benda langit Nah dengan adanya atmosfer Benda-benda langit yang menuju bumi ini Pasti akan hancur saat memasuki atmosfer Jadi disini bumi itu diselimuti oleh atmosfer Jadi kalau ada benda-benda langit Yang mau sampai ke bumi Pasti dia sudah hancur oleh atmosfer Tapi ada juga benda langit yang tidak hancur Meskipun dia sudah masuk ke dalam lapisan atmosfernya Bahkan sampai ke bumi Apa saja itu nanti kita bahas Nah karena bumi memiliki gaya tarik yang dikenal sebagai gaya gravitasi bumi Dengan adanya gaya gravitasi bumi Menyebabkan benda-benda yang ada di permukaan bumi Karena kita sendiri teman-teman Itu tidak mungkin terlempar ke ruang angkasa Jadi kalau teman-teman misalnya melempar sesuatu Melempar koin Melempar apapun ke atas Pasti dia akan kembali ke bumi Karena adanya gaya gravitasi bumi Atau gaya tarik bumi Pasti ketika dilempar kembali lagi ke bumi Tidak mungkin ketika dilempar terbuang jauh Nah itu kecuali lemparnya benar-benar jauh ya Pasti dia akan menuju lagi ke bumi Terus bumi memiliki satu satelit yaitu bulan Dan bulan beredar mengelilingi bumi Bulan beredar mengelilingi bumi Bersama bumi beredar mengelilingi matahari Ya seperti itu teman-teman Nah untuk bumi ini Dia memiliki kala rotasi Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran itu Kala rotasinya itu satu hari Kita satu hari ya Kemarin sudah belajar di tema sebelumnya Kurang lebih selama 24 jam Terus skala revolusi Nah waktu yang diperlukan Untuk saat bumi itu ya Mengelilingi matahari Atau planet bumi memiliki matahari Kala revolusinya memerlukan 365,25 hari Nah seperti itu Selanjutnya teman-teman bisa lihat Kita beranjak ke planet yang keempat Yaitu planet Mars Sebagian pesan permukaan Mars berupa Gurun luas yang terdiri atas tanah dan batuan kecil-kecil berwarna merah Sehingga Mars disebut dengan planet merah Kenapa Mars berwarna merah? Itu tadi Karena dia berupa gurun luas yang terdiri atas tanah dan batuan kecil berwarna merah Terus atmosfer di Mars itu lebih tipis dibandingkan atmosfer bumi Hal ini terjadi karena Mars memiliki gaya gravitasi yang kecil dan gas yang lebih ringan telah keluar dari atmosfernya Nah seperti itu teman-teman ya Baik pada tahun 1971 Amerika Serikat meluncurkan pesawat penjelajah marinir 9 Sehingga berdasarkan foto yang diambil Tampak lembah berkelok di Mars Yang diduga merupakan sungai mengering Nah terdapat juga gunung-gunung api di Mars teman-teman Ya dimana permukaan Mars itu sangat gersang dan berbatu Nah dimars ini memiliki dua satelit yaitu Pobos dan Deimos Diameter equator Mars yaitu 6.924 km atau kurang lebih separuhnya dari bumi Jorak rata-rata ke matahari 227 km Kala rotasi 227 juta tahun dengan kala revolusi 1,026 hari Maaf 1,26 hari atau 24,6 jam Terus suhu permukaan itu dari suhu minus 115 sampai 24 derajat Celcius Nah itu seperti itu untuk planet Mars Baik selanjutnya kita beralih ke planet terbesar di tata surya kita yaitu planet Jupiter Nah planet Jupiter bahkan tadi seperti Miss Ria bilang dia planet terbesar Dengan ukuran diameternya 11 kali dari bumi Planet Jupiter diselimuti awan tebal yang sebagian besar terdiri atas gas hidrogen dan helium Jupiter tampak bersinar terang di langit pada malam hari Meskipun jaraknya jauh dari bumi Kita bisa melihat loh teman-teman Karena ukurannya sangat besar Serta awan yang menyelimuti Jupiter ini Mampu mematulkan sinar matahari dengan kuat Selanjutnya Jupiter itu teman-teman dia memiliki ciri khas Dia itu memiliki tanda lonjong besar Atau seperti noda merah Dengan panjang kira-kira 48.270 km Dan lebarnya 16.090 km Teman-teman bisa lihat ya noda merah disini Seperti noda merah nih Terus diameter ekwatornya 142.796 km Jarak rata-rata ke matahari itu 778 juta km Dengan kala rotasi Sekali berputar itu 9 jam 50 menit Dengan kala revolusi Membutuhkan 11,86 tahun Wah lama juga ya Kalau kita kan cuma kala revolusinya selama 1 tahun Atau 365 hari Atau kalau yang lebih tepatnya sih 364,1 per 4 hari Suhu permukaannya Minus 140 derajat Celcius Wah suhunya dingin sekali teman-teman Jumlah satelitnya cukup banyak Ada 16 Selanjutnya kita beralih ke planet Saturnus Planet Saturnus ini adalah Planet terbesar kedua setelah Jupiter Nah ini ciri khasnya istimewa sekali teman-teman Yaitu dia memiliki 7 lingkaran cincin teman-teman Yang mengelilingi planet tersebut Lingkaran cincin ini teman-teman Terbentuk dari pecahan-pecahan batu berlapis es Jadi dia adalah pecahan batu berlapis es Penampilan cincin Saturnus berubah-ubah Tergantung waktu penampakannya Terkadang dia miring ke kiri Atau miring ke kanan Tergantung ketika penampakan di teleskop itu teman-teman Nah planet atmosfer Saturnus itu dia berupa hidrogen teman-teman disini Nah kalau teman-teman bisa lihat di galaksi kita Disini tata surya kita Ini kan matahari Mercurius Ini Venus Ini bumi Mars Ya kemudian Jupiter yang besar Nah ini Saturnus dia memiliki cincin disini Nah diameter ekwatornya 120.660 km Dengan jarak rata-rata ke matahari 1.400 juta km Wah jauh sekali Dengan kala rotasinya 10 jam 14 menit cepat sekali ya Kala revolusinya 29,46 tahun Nah kala revolusinya kenapa lama? Karena dia lumayan jauh dari matahari Dibandingkan bumi ya yang nomor tiga Nah itu dia lebih jauh ke matahari Jadi dia agak lama memutari matahari teman-teman Terus permukaannya sangat dingin Minus 160 derajat Celcius Karena dia jauh dari bumi Maka cenderung dingin Dengan jumlah satelit yang banyak yaitu 17 Kita berlanjut ke planet ketujuh yaitu planet Uranus Nah planet Uranus ini merupakan planet pertama Yang ditemukan dengan bantuan teleskop Pada tahun 1877 ya Maaf ya misalnya salah tulis ya Pada tahun Maaf ini benar 1977 Ditemukan cincin yang mengitari Uranus Jadi ada cincin teman-teman yang mengitari Uranus Nah cincin Uranus ini berbeda dengan cincin Saturnus Nah cincin Uranus tidak terlihat jelas seperti cincin pada Saturnus Cincin ini sangat tipis dan gelap Sangat tipis ya teman-teman Nah atmosfer Uranus ke matahari cukup jauh Sehingga sedikit cahaya dan panas matahari yang sampai ke Uranus teman-teman Mengakibatkan Uranus suhunya sangat dingin Mencapai minus 180 derajat Celcius Wah luar biasa dingin ya di Uranus ya teman-teman Nah ciri lain Uranus adalah cara berputarnya memiliki kemiringan ke kanan Diamiring ke kanan teman-teman Sebesar 98 derajat Sehingga Uranus tampak bergerak seperti sebuah gang sing yang menggelinding Untuk Uranus diameter ekwatornya 50.800 km Jarak rata-rata ke matahari 2.900 juta km Kala rotasinya 24 jam Sama ya dengan bumi Namun kala revolusinya itu lama teman-teman Karena dia jauh dengan matahari Maka membutuhkan waktu yang lama untuk mengitari matahari Dia membutuhkan waktu 84,1 tahun Dengan suhu lumayan dingin sekali Karena jauh dari matahari minus 180 derajat Dengan jumlah satelit sebanyak 15 Dan kita beralih ke planet terakhir Yaitu planet Neptunus Nah teman-teman bisa lihat ya ini Uranus ini Neptunus Nah planet Neptunus temukan oleh ilmuwan pada tanggal 23 September 1846 Yaitu tampak biru kehijau-hijauan Atmosfernya terdiri atas metana, hidrogen, amonia, dan helium Nah planet Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari Yaitu berjarak 4.500 juta km Jauh sekali dari matahari ya Teman-teman bisa lihat di planet paling ujung Seperti itu tuan-teman Planet Neptunus itu memiliki diameter ekwator 48.600 km Jarak rata-rata matahari 4.500 juta km Skala rotasinya 22 jam Dan skala revolusinya paling jauh Karena dia jauh dari matahari ya Sehingga dia kalau mengilir Di matahari sekali berputar itu lama Bisa mencapai 1.164,8 jam Terus suhu permukaannya minus 200 derajat celcius Sangat dingin planet yang sangat dingin Karena paling jauh dari matahari Maka suhu-nya minus 200 derajat celcius Dengan jumlah satelit 8 Baik Tadi kita sudah belajar mengenai Bukusan planet Sekarang kita belajar terkait dengan matahari itu sendiri Apa sih yang dimaksud dengan matahari? Ya kalian bisa lihat ya Matahari adalah benda langit luar Angkasa Yang memiliki ukuran besar Maaf misalnya bukan bahas matahari dulu Bahas bintang Apa itu bintang? Bintang adalah benda langit luar angkasa Yang memiliki ukuran besar Dan memancarkan cahaya sebagai sumber cahaya Bintang yang terdekat bumi adalah matahari Ya Jadi sehingga matahari disebut juga adalah bintang Ya Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya Karena dia memiliki cahaya Matahari dikelilingi oleh planet-planet Dengan volume matahari 1 juta kali volume bumi Wah luar biasa besar sekali ya Dengan ukuran yang besar itu Maka matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar 28 kali lebih besar daripada gaya gravitasi bumi Sehingga dengan gaya gravitasi itu Terjadi gaya tarik menarik Antara matahari dengan planet-planet Dan benda-benda langit lainnya Hal ini menyebabkan planet-planet Dan benda-benda langit lainnya Selalu beredar mengelilingi matahari Sehingga matahari disebut sebagai pusat tata surya Ya karena benda-benda dan benda-benda langit lainnya Dan planet-planet itu mengelilingi matahari Ya karena dia memiliki gaya gravitasi yang sangat besar 28 kali lebih besar daripada bumi Seperti itu teman-teman Sehingga disebut dengan pusat tata surya Nah kita berkenalan dengan matahari lagi ya Matahari berotasi pada sungguhnya Dengan arah rotasi dari barat ke timur Ya dari barat ke timur Periode rotasi matahari pada bagian ekuator Adara 34 hari Sedangkan pada bagian kutuknya Memerlukan waktu sekitar 27 hari Nah perbedaan rotasi tersebut Dikarenakan matahari itu berbentuk gas Maaf ya ini salah ketik ya Matahari berbentuk gas Sehingga bagian ekuator dan kutuknya Mempunyai gerak yang berbeda Matahari itu merupakan bola panas yang berpijar teman-teman Bola panas itu terdiri atas gas hidrogen 70% Gas helium 25% Dan gas lainnya 25% Matahari terdiri atas lapisan-lapisan berikut Teman-teman bisa lihat gambar ya Bagian inti matahari Nah bagian inti matahari Merupakan lapisan dari matahari Dengan suhu inti mencapai 15 juta derajat celsius Panas tersebut diduga berasal dari reaksi termonuklir Atau reaksi penggabungan atom-atom hidrogen Menjadi helium Yang kedua yaitu fotosfer Lapisan kedua fotosfer Fotosfera ini merupakan lapisan matahari Dengan ketebalan sekitar 350 km Nah lapisan ini memancarkan cahaya Sangat kuat dengan suhu 6000 derajat celsius Nah lapisan yang ketiga yaitu Lapisan kromosfer Nah ini adalah lapisan gas Di atas fotosfer dengan ketebalan sekitar 16.000 km Pada lapisan bawah atau dekat fotosfer Suhu kromosfer itu bisa mencapai 4000 derajat celsius Maaf ini saat ketik nih harusnya 4000 derajat celsius Kromosfer ini tampak seperti cincin berwarna merah Ketika terjadi gerhana matahari total Nah teman-teman sudah pernah ya belajar Di tema sebelumnya mengenai gerhana matahari total Nah ini tampak seperti cincin adalah bagian kromosfernya nih teman-teman Yang keempat yaitu lapisan korona Nah ini adalah lapisan terluar matahari Maaf Dia merupakan lapisan matahari paling luar Dengan ketebalan sekitar 2,5 juta tahun km Korona merupakan lapisan gas tipis yang tampak seperti mah kotak Putih gemerlang mengelilingi matahari Baik kita bahas ke selanjutnya Ya ke bintang Tadi sudah disinggung soal bintang Salah satunya adalah matahari ya Salah satunya ya meskipun masih banyak bintang-bintang lainnya Nah bintang itu adalah benda langit yang berbentuk gelap besar dan panas Serta memancarkan cahaya Nah bintang bersuhu panas Karena di dalamnya terdapat pembakaran gas hidrogen Menjadi helium dalam satu proses yang sedut reaksi fusi Nah contoh bintang adalah matahari Meskipun masih banyak bintang-bintang lainnya teman-teman ya Cuma bintang yang paling terbesar dan menjadi pusat atas surya kita adalah matahari Nah seperti itu Nah bintang itu terbentuk di kumpulan awan debu Jadi dia terbentuk di kumpulan awan debu Di ruang angkasa yang disebut dengan nebula Nah gaya gravitasi menyebabkan awan debu bersatu Semakin banyak awan debu bersatu Gaya gravitasi semakin besar Sehingga terbentuk protostar atau calung bintang Nah ketika sebuah bintang terbentuk Maka reaksi fusi akan terjadi dalam inti bintang tersebut Sehingga bintang akan memacarkan cahayanya terus menerus Sehingga hidrogen habis Hal ini dapat berlangsung hingga jutaan tahun teman-teman Inilah bintang terbentuk Nah selama proses reaksi fusi Di inti bintang terbentuk besi Di inti bintang terbentuk besi Hal ini nih di inti bintang terbentuk besi Hal ini dapat menyebabkan umur bintang habis Nah bintang yang berukuran kecil dapat menciu teman-teman Menjadi bintang kerdil Dan bintang yang berukuran besar akan meledak Nah ledakannya bintang itu disebut dengan supernova Baik Macam-macam bintang ya Berdasarkan warna dan ukurannya Yang pertama Bintang berukuran kecil berwarna merah Dan tidak bersinar dengan terang Yang kedua Bintang berukuran sedang berwarna kuning Contohnya matahari Dan bintang berukuran besar berwarna biru Dan bersinar kuning Jadi bintang yang berwarna buru bersinar terang itu bintang yang berukuran besar Semakin besar ukuran bintang Maka bintang tersebut semakin panas dan bersinar terang Sebaliknya semakin kecil ukuran bintang Maka semakin lama usianya Nah bintang berukuran besar bersinar terang Tetapi dia akan meledak lebih cepat teman-teman Selanjutnya kita bahas mengenai benda-benda langit Yuk yang pertama Asteroid Apa itu asteroid? Nah tadi kan sudah dibahas Ya teman-teman bisa lihat ya Disini terkait dengan asteroid Teman-teman bisa buka buku paketnya ya Di halaman Silahkan dibuka Di halaman 71 Asteroid itu merupakan gugusan bintang teman-teman Ya Gugusan bintang Asteroid merupakan gugusan benda langit Yang berukuran lebih kecil dari planet Ya mengelilingi matahari Pada lintasan tertentu Ya teman-teman Asteroid itu disebut sebagai planet kecil Atau planet minor Atau planet Teman-teman buka di buku paketnya halaman 71 Asteroid Maaf ini ada sedikit kesalahan pengetikan ya Asteroid itu adalah Gugusan benda langit berukuran kecil dari planet Yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu Nah asteroid disebut juga sebagai planet kecil Atau planet minor Atau planetoid Nah asteroid ini teman-teman diduga Berasal dari sisa-sisa bahan planet Yang gagal membentuk planet Itu namanya asteroid Teman-teman bisa buku Bisa buka bukunya ya Nah Di halaman 72 Sebagian besar lintasan asteroid itu Terletak di planet Mars dan Jupiter Jadi itu membentuk daerah yang disebut dengan Sabuk asteroid Seperti teman-teman Beberapa asteroid ada yang terlempar Keluar orbit asteroid Sehingga tidak berada di sabuk asteroid lagi Hal ini disebabkan adanya pengaruh Gaya gravitasi planet Jupiter yang besar Nah asteroid pertama kali yang ditemukan adalah Ceres Bukan Ceres makanan ya Tapi Ceres sama planet yang pertama kali ditemukan Nah ini ditemukan pada 1 Januari 1801 Yaitu oleh astronot Italia Yaitu Guisepe Piazzi Nah Ceres merupakan asteroid terbesar Dengan diameter 90 933 km Nah setelah Ceres Temukan juga beberapa asteroid lainnya Nah terus yang kedua Benda-benda langit yang kedua Yaitu komet Komet merupakan Benda langit terang Dengan ekor yang panjang Nah komet tampak terang Karena memampulkan cahaya matahari Nah komet itu sendiri sebenarnya tidak punya cahaya Tapi dia memantulkan cahaya matahari Komet disebut juga dengan bintang berekor Nah komet itu terdiri atas inti Koma dan ekor Nah inti komet merupakan gumpalan Gumpalan yang berbentuk Es, gas, serta debu dan material lainnya Sedangkan koma Yang merupakan gumpalan gas yang melingui inti Dan ekor komet Dia merupakan gumpalan gas dan debu yang bercahaya Dan ekor komet terbentuk ketika komet mendekati matahari Nah pada saat itu permukaan komet akan menguap Sehingga membutuhkan gumpalan gas Dia mengurai ke alam Arah belakang komet Ekor komet itu selalu menjauhi matahari dengan penang Selanjutnya benda langit yang ketiga yaitu meteorit Apa itu meteorit? Meteorit adalah benda langit terang yang berukuran kecil Dia mengelilingi matahari dalam melintasan tidak tetap Meteorit dapat tertarik masuk ke atmosfer bumi Karena gaya gravitasi bumi Nah meteorit yang masuk ke atmosfer bumi Akan menjadi panas dan berpijar Karena gesekan antara atmosfer bumi Dan disebut meteor Meteorit yang jatuh ke bumi disebut dengan meteor Atau benda yang jatuh Jadi kalau sudah jatuh ke bumi Namanya bukan meteorit lagi Sampai menjadi meteor Seperti itu teman-teman Oke Baik Sampai disini Ini sudah cukupkan dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!